Hai guys, jadi di vlog kali ini aku sama teman-temanku bakal membahas tentang menaih puncak percayaan dalam tradisi baru. Sebelum itu, kenalin nama ku Agnes Annabel dari kelas 10 IPS 1. Hai, nama ku Chelsea Fisio dari kelas 10 IPS 1. Halo, aku Francesca Natalia dari kelas 10 IPS 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, gila sih! Aku speechless! Ini keren banget! Jadi guys, aku tuh habis nonton Epic Medley of Indonesia Kultur by Alvi Reef. Nah, disitu tuh ada banyak banget lagu dan tarian dari berbagai daerah di Indonesia dengan iringan gamelan dan ada alat musik modelnya juga loh. Kalian wajib nonton sih. Hai guys, apa kabar kalian? Sehat semua kan? Kehidupan sehat. Kalian habis ngapain nih? Tadi aku habis makan sih. Aku juga habis makan. Oh ya guys, tadi aku barusan habis nonton Medley Indonesia Kultur gitu kan. Ternyata budaya-budaya di Indonesia itu bagus dan keren banget ya. Tapi sayangnya budaya-budaya di Indonesia ini perlahan-lahan mulai runtuh terutama pada generasi muda sekarang. Benar juga sih, sekarang udah jarang anak-anak muda yang mau tahu tentang tradisional. Makanya kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan budaya kita sendiri. Misalnya kita bisa terlibat dalam kegiatan budaya, mempelajari beberapa budaya daerah, dan bangga akan budaya lokal. Iya dong, harus bangga sama budaya kita. Oh iya, jadinya kita bahas apa nih? Kita bakal bahas tentang gengsi problem fixer. Wah, gimana tuh? Nusantara pernah mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Manjapahit. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meraih kembali jalan tersebut, tentunya tanpa meninggalkan budaya bangsu Indonesia yang telah ada. The Manjapahit Kingdom had reached their head during the reign of King Hayamuro. The grandson of Radha Mijaya led from 1350 AD to 1389 AD. The garif Manjapahit can be separated from the rule of Gacemada, the maapati who succeeded in crushing all rebellions and fought to unite the archipelago. The palapa all taken by Gacemada was implemented. The Manjapahit territory covering Sumatra, Peninsula Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Mesut Tenggara Island, Maluku, Papua, Tumasik, and some parts of the Philippine Islands. Manjapahit has a significant power in both relations with China, Kempe, Cambodia, Enam, and Thailand. The Manjapahit Kingdom territory became wider, even exceeding what was expected. Manjapahit also had a formidable naval fleet under the command of Bunal. Because of their military strength and strategy, Manjapahit was able to create stability in their territory. From an agrodaks perspective, Manjapahit had become a trading center Southeast Asia with export of Weber, Salt, and Nongan. Di masyarakat kita ini masih banyak ditemukan penyimpangan pilaku. Nah, kalau penyimpangan pilaku sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan pilaku negatif. Penyimpangan positif adalah pilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial, karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Nah, kalau yang satunya, penyimpangan negatif adalah tindakan yang cenderung mengarah ke nilai sosial yang dipandang rendah, dan selalu berkibat buruk, seperti tawuran, mabuk-mabukan, berjudi, narkobat, dan lain-lainnya. Lalu, gimana sih pencegahan penyimpangan pilaku negatif, terutama pada hari maja? Yang pertama, orang tua harus memperbaik waktu luang bersama anak untuk bertukar cerita, menanyakan kegiatan apa saja yang ada di sekolah, dan menanyakan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh anak. Yang kedua, menanamkan nilai agama, budi pekerti, dan keksipinan. Yang ketiga, membatasi penggunaan media sosial. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi anak. Yang kelima, menetapkan sanksi sosial bagi pelanggar norma sosial. Yang keenam, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggal. Salah satu cara untuk mencapai kejayaannya adalah dengan membentuk integrasi nasional. Ada beberapa faktor membentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama, antisipasi ancaman asing. Hal ini membuat masyarakat menuju pada setujuannya, yaitu persatuan. Yang kedua, rasa ingin mengejutkan ideologi Pancasila. Bahwa Indonesia dan juga beragamanya tetap bisa bersatu. Yang ketiga, adanya rasa solidaritas dan doransi yang kuat. Sedangkan, faktor penggunaan integrasi nasional antara lain. Yang pertama, masyarakat yang beragam suku, ras, agama, budaya, dan lain-lainnya. Yang kedua, paham etnosentrisme yang sangat kuat. Rasa budaya sendirilah yang lebih baik daripada budaya orang lain. Yang ketiga, melemahnya budaya asli dan tergantikan oleh budaya asing. Dan yang terakhir, kurangnya rasa relansi atas golongan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar akan pentingnya persatuan. Kita bisa memulainya dengan meragam suda perbedaan. Menanaukan sikandosentrisme dan konsep nikah Tunggal Ika, serta menyarik budaya asing yang masuk. Nah, kalau kamu mau buat bisnis itu, perlu ada perencanaannya, Jel. Ya, benar tuh. Untuk membuat suatu bisnis, tentunya perlu perencanaan usaha. Tahapan perencanaan usaha yang paling penting yaitu Menentukan tujuan usaha untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mengecek kondisi pasar. Dengan menganalisis kondisi pasar, kita akan tahu bagaimana untuk mendapatkan konsumen. Yang ketiga, menyusun profil usaha. Dengan menyusun profil usaha, kita bisa memberikan gambaran umum tentang usaha kita dan sekilas tentang rencana bisnis kita. Mencatat keperluan dalam usaha. Beda jenis usaha, tentunya beda juga kebutuhan SDM dan perlatannya. Sehingga keperluan dalam usaha perlu kita sesuaikan dengan jenis usaha. Yang kelima, menghitung rincian modal. Besar jumlahnya modal perlu dihitung secara rinci agar dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Keenam, merencanakan strategi pemasaran. Fungsi dari strategi pemasaran sendiri adalah untuk menambahkan angka penjualan, membawa banyak lebih pembeli, serta menjadi ajuan bagi usaha kita. Beberapa cara strategi pemasaran. Satu, alat media sosial. Yang kedua, membuat proser yang menarik. Yang ketiga, melakukan penjualan di marketplace. Yang ketujuh, melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi sendiri, kita bisa melihat perkembangan bisnis kita dan kita bisa melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Oke, guys. Sudah dulu ya, Zoom-nya. Ya, nih. Aku juga udah ngantuk. Mau tidur? Iya, iya. Puasin sana, ribunya. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax